Halo guys welcome back to my YouTube channel ketemu lagi dengan saya Juna Nah guys video saya kali ini saya menuju ke Curug Pulau Sarini guys yang berada di krebet Sendang Sari Panjangan Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta Oke guys terus ikuti ya ya guys ya nanti ada apa di sana Oke Mari kita jalan lagi nah guys untuk menuju ke Curug Pulau Sari ini kita melewati jalan setapa ini ya guys ya yang kanan kiri berasa di tengah hutan Hai nah ini untuk aliran air atau aliran sungai yang menuju ke Curug Pulau Sarini guys Nah gimana guys untuk suasananya sangat-sangat sejuk dan alami guys Oke kita lanjutkan perjalanan lagi Nah di daerah ini banyak sekali destinasi wisata yang sangat indah dan wajib untuk dikunjungi ya guys ya ya salah satunya ini guys Curug Pulau Sari ini asal-usul dari nama Curug Pulau Sari ini berasal dari kata Curug nih guys yang berarti air terjun yang ukurannya sangat kecil nah ini untuk aliran sungainya ya guys ya ada bener-bener sungainya airnya maksudnya airnya jernih jernih seger nih guys nah nih guys nih wah bener-bener memanjakan mata Oke guys kita lanjut lagi nah guys di waktu pandemi ini sebenarnya tempat wisata ini sudah dibuka sih guys cuman karena mungkin ya guys ya karena pengunjungnya sedikit jadi untuk sementara waktu ditutup yang jelas untuk apa namanya kayak 3S nya tetep ya guys ya di sini ada itu memakai masker menjaga jarak setahu cuci tangan nah karena saya datangnya pas kebetulan airnya sedikit nih guys karena semalam nggak hujan sih guys iya sedapatnya aja sih guys nah ini saya menurunin jalan setapa ya guys ya menuju ke air terjunnya oh iya untuk ketinggian air terjun ini tidak terlalu tinggi guys ya itu sekitar 5-7 meter saja tapi ya tapi ya guys ya walaupun ketinggiannya segitu tapi tempat ini nyaman untuk dikunjungin nah dan yang menarik nih guys dari air terjun ini adalah cara jatuhnya airnya guys seperti membentuk tirai-tirai putih yang sangat cantik dan dibawahnya terdapat kolam yang biasa digunakan untuk berenang atau bermain air nah itu guys kayak tirai kan guys ya nah ini untuk kondisi volume air agak sedikit kecil ya guys ya dikarenakan beberapa hari nggak turun hujan tetapi nih guys apabila turun hujan hmm bener-bener bagus dan usahakan kalau berwisata atau datang ke Curug Pulau Sari ini sebisa mungkin di musim hujan guys nah guys di Curug Pulau Sari ini pengunjung juga dapat melakukan beberapa kegiatan olahraga fisik guys yang menantang adrenalin khususnya diantaranya adalah seperti panjat tebing atau turun tebing dan di Curug Pulau Sari ini juga biasa digunakan untuk pemotretan pre-wedding nih guys pemotretan untuk study kasus ataupun study banding ya mungkin dikarenakan tempat ini pengunjung akan menemukan kehasilan alam yang sebenarnya mungkin ya guys ya dan bagi kalian nih guys yang gemar atau suka mandi di alam terbuka coba nih guys di air terjun pulau Sari ini aman kok nggak terlalu dalam airnya juga cernih guys oh iya guys tak lupa saya kasih tahu untuk harga tiket masuk di Pulau Sari ini biaya sekitar 2000 rupiah guys dan parkir 2000 jadi sediakan uang 5000 gitu aja lah guys murah kan guys tempat wisatanya dan dijamin recommended dan sekali lagi nih guys saran dari saya nih untuk menikmati obyek wisata air terjun pulau Sari ini disarankan pada saat musim penghujan guys karena pada saat musim tersebut volume air terjun akan bertambah deras dan menampilkan pemandangan yang mempesona guys dan selain menikmati bermain di bawah air terjun lokasi ini juga biasa dijadikan area outbound guys nah guys demikian ulasan terkait wisata air terjun pulau Sari Jogja ini ya guys ya semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi koleksi informasi wisata yang ada di Jogja ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys cukup sekian video dari saya jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya guys jika ada notif video dari saya gercep guys langsung tonton oke see you next time see you next time bye bye selamat menikmati